Basarnas kota Tarakan beberapa waktu lalu melakukan pelatihan secara rutin, baik materi maupun fisik, kepada para rescuer ataupun ABK kapal KN CETA yang beroperasi di kota Tarakan. Kepala Basarnas Tarakan melalui Kasih Ops, Dede Haryana menegaskan, kesempatan dengan mengolah fisik personel menjadi agenda rutin dua kali dalam seminggu, bahkan kegiatan tersebut diawasi dan diikuti langsung oleh Kepala Basarnas Tarakan. Dede Haryana menegaskan, olah fisik personel kapal KN CETA tersebut merupakan latihan sebelum menjalankan operasi yang sesungguhnya, bahkan kegiatan kesamaptaan tersebut dilaksanakan dengan menerabas hutan kota Tarakan sembari mengenal lingkup operasi. Meski kejadian kerap terjadi di kawasan perairan, namun pihaknya tetap berusaha membekali personel untuk pelatihan di darat. Jika ini kita akan CETA kurang lebih 10 orang, ditambah rescuer sekitar 10 orang, ditambah juga kasih-kasihnya untuk mengawasi kegiatan ini. Takutnya kita di dalam atau apa, kita mencuai prosedur ya, takutnya nanti ada fatigue kelelahan para rescuer, kita yang bertanggung jawab, kita tepat mengawasnya juga, kita mempersiapkan tim medis juga ya. Dan juga kegiatannya juga, kita dua kegiatan juga, ada pelatihan juga, Water S2, Sister PayPal di RSUD Tarakan.